Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Tapi pertanyaannya ya, kalau misalnya... Gak usah, gak usah. Gue takut lagi. Biasa sama, Nadia. Gak usah. Biasa sama, Kami. Sobat. Gak apa-apa, biar ada teman. Dia tuh emang anaknya solidar banget. Banget-banget lagi. Ini ada ojek online lagi. Iya. Sembarang anaknya lagi ada bintang tamu nih. My own music, my own music. Oh my God, my own music. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Baik. Gak ada profesi? Buat kalian yang... Ada dong, ada dong. Itu jadi ciri khas. Nanti episode ini tuh yang kelima. Belum makan apa-apa. Apa sih, epek-epek dulu apa pekerjaannya sebelum jadi vokalist? Dia? Iya. Dulu tuh dia siluman anjing. Sekarang. Itu... Kotak Adika! Sampai sekarang! Kurang ajar banget. Teman band-nya kurang ajar. Udah berumat. Sekarang siluman tayi. Ini tanggal berapa ya, by the way? Tanggal 19. 20. 19? 19 Oktober ya? Iya. Aduh. Eh, itu 19 ya? Kenapa? Gua kira 12 November. Soalnya gua harus liat teman-teman gua pada tanding tenis. Teteh-teteh ya? Teteh-teteh ya? Teteh-teteh. Dan saksikan jangan lupa, tiba-tiba tekdung. Ini akan juga... Tenis dong. Iya, tapi ada juga... Eh, kalian jangan lupa untuk download Netflix ya? Nanti menjejer, menjejer. Ayo, tebak siapa yang tekdung. Tebak, tebak. Download Netflix sekarang, gratis. Itu di App Store maupun di Play Store. Dan Netflix. Frantime all the time! Masih ada yang mau tutupin. Tentang perasaan gue ke lo. Gita, liat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan. Terlebih lagi, rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat. Apakah persahabatan ini akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih? Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bukan racing star kali ya. Udah bisa dibilang. Wah, ini udah yang merajai. Asli. Hop hip-nya. Prom hip-hop. Pake telur, daging. Iya gak sih? Hah? Ramen. 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 Ya iya sih. Tapi tadi ngomongin hip-hop. Karyanya bukannya dinikmati di dalam negeri aja. Iya. Keren banget. Faro, faro, faro. Ramen Girl. Halo. 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 Si keker. Silahkan saya yang berusaha dulu. Oh ya. Terlalu, man. Ateput. Biasanya sih dipanggil Cimen. Cimen. Cimen doang, ga pake cang. Macam gua cipermen dong. Pernah masih Putri Estiani masuk industri musik katanya... ...tidak sengaja dari hobi iseng upload musiknya di soundcloud... ...sampai akhirnya ada label yang dari. Tapi pertanyaannya ya kalo misalnya... Gak usah, gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah, biar ada teman. Dia tuh emang anaknya solidar banget. Gak usah. Ini ada ojek online lagi. Sembarangan lagi ada bintang ketamu. Cerita dong awalnya. Kita kasih nama asin dulu, gak usah. Nama asin dulu, Putri Estiani. Oke, ya. Putri Estiani. Masuk ke industri musik katanya gak sengaja? Gimana Putri? Dia katanya lagi sibuk ini. Lagi sibuk mikirin gimik. Perut panas, eh perut dingin. Lumayan gak sengaja. Karena kan dulu gue sempet kerja kantoran. Gue sempet kerja kantoran beberapa tahun. Di bidang apa? Kantornya sih gak usah disebut lah ya. Bidangnya? Bidangnya marketing. Jadi jauh banget. Jadi AE ya? Bukan AE cuy. Tinggin dikit gue. Manager AE. Sales manager. Semacam lah semacam. Cuman gue tuh stress banget di kantor. Karena gue emang gak suka gitu kerja kantoran. Terus akhirnya setiap kali gue stress gue suka pulang. Gitu kan di atas ojek. Gue mikirin kayak. Kayak. Kok kenapa ketawa? Ya gak lucu mikirin di atas ojek. Kayaknya gemat lain tuh gak dapet gitu. Gak ada apa harus di atas ojek. Soalnya kan macet kan. Terus gue selalu mikirin kayak. Aduh kayaknya gue bisa nih bikin. Apa ya. Kesestresan gue tuh jadi lagu gitu. Makanya gue selalu pulang ke rumah. Terus gue kayak ngambil beat asal dari Youtube gitu. Terus gue nge-rap aja disitu. Terus gue upload ke Soundcloud. Itu emang awalnya dari situ? Atau sebelum-sebelumnya emang sering nyanyi? Awalnya emang emang dari situ. Gue aja gak nyangka gitu. Bakal ada yang dengerin kan. Jadi gue cuman. Sebelumnya gak pernah nge-rap gitu gak? Atau emang pas disitu aja? Enggak pernah sih. SMA sih pernah nih buat lucu-lucuan doang. Berarti emang udah ada di beatnya gitu. Belakapnya. Gaman sekolah. Tapi interest musiknya maksudnya dari dulu emang. Emang hiphop kan. Yakode nada atau hiphop-hiphop keluar. Kalau dari dulu gue emang udah ada interest di. Sebenernya awalnya musik pop. Tapi kan pada saat itu pun. Kaya pop tuh agak bersinggungan sama hiphop gitu. Kayak Black Eyed Peace gitu. Jadi. Menurut itu gue dengerin khanya. Sama Nicki juga. Nicki Minaj. Terus gue jadi kayak. Oh you know what? Gue kayaknya rap juga suka gitu. Jadi bukan cuma ngomongin kayak. Kadang kan rap ngomongin yang bener-bener kayak. Started from the bottom. Guns. Gitu kan. Nah gue tuh gak relay. Tapi ternyata dengan artis kayak Nicki gitu. Gue jadi kayak. Oh man. Ini salah satu yang influence. Lu adalah Nicki Minaj. Salah satunya. Kalau fashion? Rihanna. 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 Oh. Kenapa lu suka sama Rihanna. Gaya stylenya Rihanna. Ada jangkaru ya? Rihanna itu. Rihanna. Gajak ketualang. Kalau ngomong musik bisa serius gak? Mana sih lah. Ini dia masih jadi istrinya Nur buat gak sih? Rohana. 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 Rihanna. Eh bisa serius gak? Aku gak tau itu sebenernama-nama itu. Rihanna kenapa lu? Gue pikir gue doang. Kenapa lu suka sama stylenya Rihanna? Dari dulu. Keren aja. Tapi kan dia berubah-ubah tuh dari zaman awal-awal. Emang jadi fashion icon. Justru. Awal-awal tuh dia masih belum berani gitu. Soalnya masih kayak anak baru. Lalu sukanya pas udah berani berarti ya? Ya gue suka semuanya sih gue suka dia. Tapi ini gayanya asik sih menurut gue. Makasih loh. Dia punya stylen sendiri loh loh. Coba coba lagi. Coba coba lagi. Yang identik sama dia adalah kacamatanya sebenernya. Kacamata-kacamata loh gitu. Oh iya tapi gelap banget sih. Gak apa-apa loh lu bukanya. Ada apa sih dengan lu dan kacamata-kacamata lain? Mau dibuka serba salah. Oh iya udah salah gitu loh. Jadi udah ke branding. Ramen Girl dengan kacamata? Satu mata gue sipit ya. Dua. Dua. Apa? Makanya Cimen. Sama-sama. Penasaran gak? Seperti apa matanya Ramen Girl? Gitu doang dibikin konten lagi. Dibikinin konten. Jadi ada banyak kacamata ya? Ada banyak banget. Ada banyak banget. Lebih kayak supaya orang tuh juga inget gitu loh. Lo kepikiran buat bisnis kacamata gak? Maksudnya dibikin brand sendiri gitu. Karena kan jadi iconic buat lo. Kalau lo mau naorin gue boleh sih. Ngomongin bisnis lagi. Cipit yang diasosiasikan sebagai anak jaksel. Karena lirik-liriknya nih. Bahasa Inggris. Lirik-lirik bahasa Inggris. Lirik-lirik bahasa Inggris. Padahal lo suatu anak jaktim ya? Yoi. BKT. BKT gitu. BKT. Gak cocok banget BKT. Tapi lo lebih nyaman lirik bahasa Inggris ya? So far sih gue lebih nyaman. Bukan mau so.. Inggris ya. Cuma kayak. Kalau gue pernah nyaman pake bahasa Indonesia tuh gak bagus anjir. Gue ya? Tapi rapper lain yang pake bahasa Indo gue suka gitu. Kayak Tuhan 13. Lo ngerasa gak pas aja gitu ya? Gue gak pas sih. Sama karakter lo. Tapi semakin kesini gue semakin suka nyelipin. Slang-slang Indonesia. Ke lagu-lagu gue gitu. Dan ternyata orang pada suka. Dan orang luar pun juga kayak. What is Ani-Ani? Gue kayak. Biung juga jelasinnya. Gimana jelasinnya? Jangan nih. Ini kalau ngomongin. Soal prestasi nih ya. Ramen Girl tahun 2019 dan 2021. Berhasil memenangkan Ami Awards. Karya produksi Red Hip Hop terbaik. Wow. Dan 2022 baru kemarin ya. Dia juga jadi nominasi Hip Hop Song of the Year. Wow. Ini kayak jadi ikon Hip Hop Indonesia nih sekarang. Cimen, kalau ngomongin rapper atau Hip Hop Indonesia yang cewek ya. Bisa dihitung. Denada. Denada, Yako, Lu. Yang gue tau lah. Yang ikonik banget lah ya di Indonesia. Tiga. Iya. Iya kan. Dan sekian panjang tahun loh dari Denada, Yako ya Lu. Minority. Dan itu yang dikeli. Betul, betul. Dan terus pertanyaan. Dan menurut lu memang segitu tidak terkenalnya di kalangan cewek-cewek. Atau gak segitu banyaknya? Dibit-bibit rapper wanita di Indonesia? Kalau menurut gue, oke. First of all, emang orang yang dengerin Hip Hop di Indonesia tuh gak sebanyak itu kan. Ya. Kita kan biasa dengerin pop, indie, rock gitu-gitu. Hip Hop aja cuma satu persen gitu. Dari satu kuenya gitu kan. Apalagi cewek gitu. Dan menurut gue kenapa ya? Mungkin karena Indonesia tuh lumayan konservatif sih. Lumayan konservatif. Dan mereka ngeliat Hip Hop kayak wow gitu. Kata-katanya kayak vulgar. Masih banyak gitu yang bilang kayak lirik gue tuh vulgar gitu. Tapi mereka gak ngomong gitu ke yang cowok gitu. Jadi kayak ada double standard juga. Jadi buat cewek untuk masuk ke Hip Hop pun tuh mungkin agak kayak antipati duluan gitu. Iya, iya, iya. Mungkin. Tapi ya, sebenarnya bener juga. Iya, takut mungkin. Yang cowok pun juga sebenarnya bisa dihitung pake jari lagi. Seikoji, Iwake. Luang 13. Luang 13. Luang 13. Iya, maksudnya gak nyampe 20. Ya, kalau sebut gak nyampe 20. Iya. Tapi ini sekarang kalau ngomongin internasional, lu dari mana bisa akhirnya? Ling-ling. Buana Lingnya dari mana? Pertama-tama. Soundcloud? Kayaknya ya awalnya memang dari Soundcloud. Tapi lu kan awalnya kayak local Hip Hop community yang tau gitu kan. Yang nemuin dari Soundcloud gitu. Cuma lama-lama ya kind of snowballed aja. Otomatis gitu kan. Gue ngeluarin lagu akhirnya. Terus gue ngeluarin lagu Cashmere 2018. Nah dari situ yang meletek tuh. Orang-orang jadi kayak. Orang-orang luar pun juga jadi tau gitu. Soal rumming grill. Dan semakin kesini. Especially kemarin gue baru balik dari Thailand gitu. Gue juga agak bingung sih kayak. Misalnya rapper Melee gitu datang ke show gue. Terus kayak. I know you. Amal biasanya gue kayak. Hah? Gue sempet takut di Thailand tuh gak ada crowdnya gitu loh. Karena kayak siapa gue gitu kan. Ternyata. Ternyata kan tau. Dan pada. You know. Nyanyiin liriknya segala macem. Ya the power of social media juga lah ya. Iya sih. Makanya jangan. Jangan. Jangan pada takut mengeluarkan. Ji lu ngeluarin makanya keperabotan dari apartemennya. Nggak apa. Diusir. Diusir itu. Nah ada aku masukin perabotan baru pindah. Masih, masak. Lo bagaunya apa. Terapan yang paling lo gunakan. Ilmu ke marketingan lo. Di dalam sebuah brand Ramen Girl. Masukannya berarti ya. Apa ya. Kayaknya dari yang simple aja kayak nama gitu. Nama gue Ramen Girl pake V gitu kan. Ehm. Soalnya gue waktu awal-awal tuh, 2014 gitu gue mikir nama apa ya kalo gue mau ngeluarin lagu di suncloud gitu. Gue males gitu nama hip-hop banget kayak Miss P, Lady P itu aja ya. Miss P. Putri gitu lah ya. Mr. P. Miss P sama Mr. P itu. Dia ntar jatuhnya kesitu, untung lo gak kesono. Aduh. Akhirnya kepikiran ramen, girl. Iya, kepikiran ramen. Soalnya nih, orang juga gampang gitu ingetnya, kayaknya nama ngehe banget gitu kan. Ramen girl. Terus kenapa pake V? Karena kalo lo nulisnya pake I, itu ketemunya filmnya Brittany Murphy. Ada ya ramen girl? Ada. Sama kayak band Republik. 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 Tapi. Tapi. Eh tapi, tapi. Enggak lo sempet ditawarin untuk masuk label di luar gak sih? Sempet, sempet. Dan sebenernya udah waktu itu tahun 2019 sama Empire. Dia tuh labelnya sempet ngeluarin Kendrick Lamar, Iggy Azalea juga. Ehm, cuma kan ya namanya juga partner lah ya, kan bisa ganti-ganti gitu. Ehm, so far sekarang gue sama Warner Asia. Gitu. Di Hong Kong. Oh bukan Warner Indonesia, itu Warner Asia? Bukan. Walaupun kadang ya, I still work closely dengan yang Warner Indo gitu. Tapi sign-nya sama Warner Asia. Apa yang dilakukan Rich Brian menjadi satu tolak ukur buat? Menurut gue sih pasti sih. Menurut gue Rich Brian pasti jadi tolak ukur semua musisi. Musisi, bahkan bukan cuma rapper doang di Indo gitu. Menurut gue dia bukti bahwa kayak lo bisa ngelakuin, lo keluarin aja dulu gitu. Keluarin aja dulu nanti sisanya ya liat aja kayak gimana. Interbukti sama Rich Brian. Iya. Dan maksudnya gak yang kayak semua orang jadi suka aja sama lagunya dia kan gitu. Iya loh, menurut gue dia juga ada work hardnya juga. Dia kan lagunya awal yang keluar dead stick. Agak meme gitu kan. Enda mame. Tapi akhirnya dilanjutin sama dia gitu, jadi karir. Jadi tolak ukur sih. Ramen Girl, dari BKT ke internasional. BKT. Pake gini dulu BKT. BKT. Pertama konsernya di flyover dulu nanti. Makan jarang. Makan jarang. Dibuaran dulu. Abis itu nako. Siben, katanya salah satu motivasi lo. Motivasi terbesar bahkan untuk lo berkarya adalah ingin merepresentasikan orang-orang. Atau hal-hal yang belum terepresentasikan dengan baik. Iya karena minoritas itu ya. Berkaitan dengan... Berkaitan dengan... Berkaitan dengan... Apa itu namanya? Apa itu? Emang apa? Statement itu apa sebetulnya? Merepresentasikan apa? Oh. Kalau saya menurut gue... Macem-macem sih. Menurut gue gini aja. Kayak kita lahir di Indonesia itu kan kayak tadi gue bilang lumayan konservatif kan. Jadi dari kita lahir Jebret pun tuh udah kayak... Oh lo harus seperti ini. Lo harus... Sekolah yang bagus. Agama yang bagus. Cari cewek-cari cowok yang begini. Nanino, nenino, nanino, nenino. Dan menurut gue banyak orang yang gue perhatiin. Tapi kan gue keja kantoran. Gue perhatiin sekeliling gue kayak... Kok kayak... Kita tuh gak happy gitu. Kita tuh gak happy gitu. Kita padahal udah ngikutin template yang dikasih tau orang tua. Society, tetangga, siapa gitu kan. Om Tante. Tapi kok gak happy gitu. Dan banyak yang masih belum... Apa ya... Orang-orang di pop culture pun juga gak menyuarakan itu. Maksudnya sorry to say kayak... Banyak musisi yang gue respect. Artis yang gue respect. Tapi... Menurut gue banyak dari mereka yang... Apa ya... Message dari lagunya, karyanya tuh... Begitu-gitu aja. Sedangkan banyak loh gitu orang yang gak relate gitu. Sama hal-hal seperti itu. Karena banyak ya real life things happening aja. Itu sih yang pengen gue lebih represent. Musik lo tuh adalah menyampaikan sesuatu ya. Menyuarakan sesuatu. Tapi kata-kata rapper gitu ya. Ada slip-an nih gitu. Soalnya rap itu kan... Apa ya... Backgroundnya tuh memang dari... Kehidupan nyata. Terus dibawain gitu ke atas beat gitu. Makanya... Dibandingin genre lain kayak pop atau rock... Memang yang kita omongin tuh lebih spesifik. Bahkan bisa jadi yang kita hidupin sehari-hari. Gitu loh. Kayak di lagu lo yang... Apa liriknya? What do you want? I don't want to. So you better go out. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ya makanya dengerin. What do you want? I do want to. What do you want? I do want to. Ada gak? Makin kesini makin ke gimana? Makin kesana. Gue ulangin lagi juga gue salah. Putri, tapi proses persidangan... Skripsi, waktu persidangan skripsi dia... Oh iya. Gitu kan? Eh, kita udah tau orang lo kemana nih. Enggak, tapi mau nanya. Putri, mukanya beda banget. Mereka tau nggak. Ya kan, skripsi. Tapi lo tuh sebetulnya... Apa contohnya lirik di lagu lo yang tadi lo bilang itu? Semacam merepresentasikan orang-orang itu. Banyak kan? Satu aja, satu. Sebut satu aja. Banyak banget sih. Kayak misalnya gue punya lagu judulnya... I'm Ugly gitu. Liriknya tuh kayak... Apa, this... Gue boleh ngomong profanity gak sih? Boleh. Bener ya? Ya. Oke. Boleh. Kayak these bitches say I'm ugly, but it's okay. I got money. Kenapa gue bikin lagu itu? Soalnya... Menurut gue banyak gitu orang yang suka dapet negative comment gitu. Dan mereka tuh actually... Dapet. Face by gitu ngerasa sedih segala macem. Nah gue disini kayak... Gue juga kadang dapet comment kayak gitu tapi... Semakin kesini gue semakin bodo amat soalnya... Yang dapet duit gue juga gitu. Jadi gue cuma ngasih tau ke mereka, you know what? Kayak kalo ada yang komen ya udah gitu bodo amat. Yang penting lo ngelakuin apapun yang lo bisa lakuin. Nanti juga mereka juga yang ke lo juga. Itu maksud gue ya gitu loh salah satunya. Dan menurut gue... Apa ya di pop culture tuh suka nggak dibahas yang kayak gitu. Yang real kayak gitu. Nggak ada representation yang kayak gitu. Lu ngasih bahasa Inggris dulu di LIA atau dimana? Bagus bahasa Inggrisnya. Kan musiknya juga semuanya bahasa Inggris. English first. Ya di EF atau di LIA? Apa-apa duose? Kebetulan gue belajarnya otodidak. Otomotif. Otodidaknya gimana tuh? Dari otok. Oh tadinya gamers? Ya gue main, gue gak gamers banget tapi gue main game. Nah tapi ini beberapa orang emang begitu tuh dia main game. Akhirnya bisa bahasa Inggris karena itu. Anak-anak kecil sama sekalian. Lu juga begitu ya? Gue main dulu Harvest Moon sama Final Fantasy udah. Ih Harvest Moon aku main lagi. Tapi kok aku gak pintar ya? Bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ini casis sus banget ya. Tapi gak pernah kucus. Kucus. Dia casis sus, gak pernah kucus. Casis, casis. Lu gak pernah kucus. Gak, kak. Bangkinya ada. Gak pernah kursus apa bahasa Inggris? Kursus. Pernah gara-gara dipaksa orang tua. Cuman pas ngeles pun gue udah tau apa. Cabut terus? Cabut terus kan? Biasanya begitu. Gak cabut terus gue ngikut. Tapi? Tapi dia udah paham. Yang diajarin tuh kayak gue udah tau gitu. Jadi buat apa? Bukannya soal pinter ya. Tapi kayak, ya buat apa gitu? Gak habisin duit. Orang tua gue. Gak habisin duit orang tua gue. Tapi dia udah 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 berbakat. Selain kacamata, setelahnya juga wignya ini tuh. Ini wignya sih. Ya iyalah. Koleksi wig banyak? Banyak akhirnya. Banyak banget. Banyak banget. Awal-awal pink ya? Dulu suka ganti-ganti gue. Dulu cuman. Ini kalem-an nih hari ini nih. Abis tuh gue capek. Kayak nge-bleach-nge-bleach. Akhirnya gue pake wig lah. Terus rata nagih. Kayak ringkas gitu. Soalnya bisa ganti-ganti gitu. Ini kayaknya gue belum kerames nih berapa hari. Sekarang rambut asli lo warna apa? Hitam. Oh hitam. Iya. Karena udah sering dirusakin ya. Dirusakin. Iya kan kalo nge-bleach itu udah lama-lama. Ini. Ini juga lagi tau. Nah ini jaket juga katanya kan. Ini bener-bener alkohol. Iya, iya. Ini kan dulu kalo gak salah tulisannya rolling. Tapi lo ganti. Hah? Fashion 12 ya? Charlie ya itu ya? Charlie. Charlie. Gue gak tau lagi. Tapi nih kalo. Come and go. Cimen. 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 Ini fashion gitu. Nih, ini karpet nih. Kalo gak gua. Sorry. Cimen. 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 Bisa nonton lo dimana. Atau mau ada warna project. Eh besok gue. Eh. Ada gig. Keluarnya ini. Gapapa gak apa-apa. Besok akan ada show. Gue di Vietnam. Uh. Perang ya. Gapain gimana? 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 Gapain. Itu kalo nonton film Rambo kan. Perang sama Fiat Kong. Enggak. Iya. Tapi dia Fiat Kong. Iya. Di sana manggung sama siapa aja? Gua doang sih. Gua doang. Ada yang apa yang opening actnya, tapi artis di Vietnam. Di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh sama Hanoi. Oh Ho Chi Minh. Luang bangga, loh. Sebagai warga delimu. Terima kasih. Keren banget. Kamu ada goals gak? Atau pengen collab sama siapa? Collab sama siapa ya? Gue tuh banyak yang gue pengen collab, gue cuman gue gak... Collab tuh, collab kak. Collab, collab, collab. Collab, collab, collab. Collab, collab, collab. Aduh, aku juga gitu kan gue dari BKT. Collab. Tapi gue gak pernah kayak, ini sih ngelis-ngelis segala macam itu juga kejadian gitu. Amin. Manifest. Manifest. Oke, sebelumnya yang pernah siapa aja yang pernah lo collab? PH1. Ada PH1. Dari Korea, ada Afghan juga. Itu dulu Banga ada banyak, Bang Mastro. Siapa lagi? Siapa yang pengen? Bang Mastur? Bang Mastro? Atau? Bermastro. Next dia akan gue collab. Oma Rekola Danila, kan pernah disini juga. Oke, datang. Dia akan collab sama Nicki Minaj. Amin. Kayaknya kalau gue collab sama dia, gue gak apa-apa deh gak ada suaranya di lagunya. Kayak aku ada aja dikit. Yang penting gue ada aja gitu. Tapi next, iya. Abang collab sama Rihanna. Rihanna bro. Iya lah, siapa tau. Dalam tahun ini, setahun ini, tahun depan, akan. Tahun ini, tahun depan gimana sih Kak? Ada rencana untuk collab lagi gak? Ada banget. Featuring sama orang ada. Pengen gak collab sama Missy Elliot? Tuh ada tuh. Terus gue gini lagi? Oh? Dia mau memastikan lagi. Make sure. Apa benar? Pokoknya sukses mbak. Sukses. Sukses. Buat ya Run and Girl. All the best. Tapi gue beneran gue baru kenal. Gue tau udah lama gue baru ngobrol sekarang. Gue kok ikutan kayak ini bangga, keren gitu ya. Makasih. Membanggakan. Kamu lagi nyelesaikan nonton anime apa? Pastinya Spy X ya. Spy X. Cuma gue banyakan baca manga kalo gue. Dia kan enak. Tuh temen-temen banyak sekali inspirasi yang kita bisa dapatkan. Mungkin saat ini kalian yang nonton masih bekerja sebagai AE. Sales Marketing. Siapa tau? Apapun itu jadi rapper ya. Sebulan kemudian anda menjadi HRD? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Kirain mau jadi keluar jadi apa dunia baru gitu. Kalau masih kantoran ya sama aja dong. Ya tapi gak bener juga. Kalo dia mau jadi HRD juga gak apa-apa. Run and Girl sekali lagi everybody. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Siap-siap. Wah keren nih. Sukses. Thank you thank you. Lu ngapain sih bro? Lu ngapain sih kak? So asik ya. Run and Girl. Republik. Republik dan Run and Girl. Club. 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 Keren nih. Club. Kita kini harus ada yang jago bahasa Inggris ya kak. Kalo misalkan kita interview orang luar tuh kita biar keren. Gak apa-apa. Kita emang, emang kita ciri khas aja gak apa-apa lah. Kita emang Indonesia Inglis namanya. Indonesia Inglis. Atau gua digantiin Darto. Darto bagus bahasa Inggris ya. Aku digantiin. Tapi mukanya kasar. Gak. Kalo mukanya kasar mau jago bahasa Inggris juga gak apa-apa. Disini waktu gantiin pintunya sebentar dia gak mau di zoom. Eh. Waktu lu gak ada yang gantiin lu bedu. Mukanya halus. Udah lah kalian itu kita pamit. Sampai ketemu di tunasio premiere selanjutnya. Kita tutup dengan ramen girl. This is what falling in love feels like. Clap. Clap with. environment, Won't you go dám таким liqu before? Bunu lapванin за sảnGR draganya ya А息ikus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!